Pemirsa banjir yang melanda desa Maidang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan sebuah jembatan putus. Anak-anak sekolah pun terpaksa melewati derasnya arus sungai untuk pergi dan pulang sekolah. Menyeberangi sungai berarus deras ini dengan hanya mengandalkan tambang sisa jembatan yang ambruk, harus dijalani anak-anak sekolah dasar ini agar dapat berangkat ke sekolah maupun kembali ke rumah mereka. Sebagian lagi lebih memilih untuk berenang untuk bisa mencapai seberang. Hal ini terpaksa dilakukan anak-anak karena jembatan gantung yang melintasi sungai ini hancur di terjang banjir bandang lebih dari sepekan lalu. Selain menyulitkan anak-anak bersekolah, ambruknya jembatan ini sebanyak 152 kepala keluarga atau sebanyak 581 jiwa warga di Desa Maidang, Kecamatan Kambata, Mampambuang, Kabupaten Sumba Timur NTT menjadi terisolir. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah berjanji untuk segera memperbaiki jembatan ini. Dari Wayangapu, Sumba Timur NTT, Dion Umbu melaporkan.